Jurukamnya Pak Prabowo, katanya dianiaya, mukanya babak belut, kemudian konferensi pes bersama-sama. Akhirnya, apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Jangan sadis fitur Beloksen sebagai hasil operasi plastik. Kalau operasi plastik kan, disininya benjur. Kalau operasi plastik kiri kanan dong, harus simetris. Ya nggak? Estetika kan? Eh, sebegitu benjika ya Pak Riesel Ramli ini kepada Presiden Joko Widodo ya. Bagaimanapun juga Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya Presiden yang mempunyai kepercayaan publik terhadap Presidennya mencapai 90%. Ya, tetapi kritikan pun terus. Ya, terus. Walaupun juga tidak didengarkan oleh masyarakat. Disini dari Dr. Riesel Ramli, berlagak sederhana dan berakyat padahal Presiden dengan biaya perjalanan paling boros. Kebanyakan, hanya buat selfie-selfie doang. Tapi kebijakannya banyak merugikan rakyat. Kata orang Medan, macam betul kali kau lai. Disini sambil menyertakan sebuah meme, daya rusaknya luar biasa. Suntuloyok kemeja 100 ribu, tidak pakai perhiasan celana 110 ribu, sepatu 160 ribu. Ya, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya masyarakat ya sudah percaya kepada Presidennya mencapai 90%. Artinya, ya yang 10% itu ya, kelompok dari Pak Riesel Ramli. Dan bahkan juga saya masih ingat betul ya, ketika Dr. Riesel Ramli disini tidak membedakan antara operasi plastik dan dipukuli. Wah, kemarin juga bahkan ngotot. Kemarin ketika Ratna Sarumpahit, yaitu ketika mengaku dikebuki, tetapi disini malah dibelanya, dibela. Dan malah memainkan ya semacam isu-isu provokasi dan lain sebagainya. Disini juga kelihatan, bahkan disini ya Anda bisa menilainya sendiri lah, masyarakat bisa menilainya. Bahkan hal yang bisa dilihat saja. Presidennya Riesel Ramli pun disini ya seolah-olah mengakui, yaitu Ratna Sarumpahit pada waktu itu betul adanya dipukuli luka lebam. Seperti ini. Jadi jangan sadis gitu, belokkan sebagai ini hasil operasi plastik. Kalau operasi plastik kan, disininya benjut. Kalau operasi plastik kiri kanan dong, harus simetris. Ya nggak? Estetika kan? Dan yang kedua, kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu, bangkut. Ini bahkan pada waktu itu juga dikomentari oleh Nakulaha deh, Riesel Ramli emang nggak ada otak, nggak gelar. Hobinya sebar hoax. Dulu kasus Ratna Sarumpahit dan sekarang soal dana haji. Yang lebih bodoh ya Katrun masih percaya sama Riesel Ramli. Bedakan penganian dan operasi plastik aja, nggak bisa. So-soan kritik ekonomi. Nah, ya sangat masuk akal sekali. Membedakan penganian dan operasi plastik aja, nggak bisa. So-soan kritik presiden. Ya sampai saat ini, walaupun kepercayaan terhadap presiden Joko Widodo mencapai 90 persen, ya tetap aja lah mengkritik. Ya nggak apa-apalah, asal Pak Riesel Ramli senang lah. Nah, disini bahkan juga ada sindiran halus ya dari presiden Joko Widodo disini. Seperti ini. Nah, disini bahkan juga ditanggapi oleh Kusul Kotima kembali menolak lupa. Kasus Ratna Sarumpahit bukti Prabowo bisa bikin malu Indonesia. Kita sudah punya presiden hebat yang terus bikin bangga Indonesia. Masa mau turun kelas ke yang sering bikin malu seperti ini. Otak kalian di mana? Ya memang sih. Padahal pada waktu itu sudah jelas ya. Ya ketika misal Ratna Sarumpahit, ya dikebukin atau apalah, ya justru larinya ke pihak kepolisian lah. melaporkan bukti-bukti dilengkapi. Dan bahkan juga hasil visum harus dilengkapi juga. Ini kan negara hukum. Saya sepakat dengan presiden Joko Widodo. Jadi tidak usah gurusah-gurusu, konferensi pers segala macam. Tetapi kenyataannya, ya malah membuat malu seluruh Indonesia. Ini menurut saya prank terkeren se-Indonesia ya. Bahkan saya juga merasa kena prank pada saat itu. Yang lucunya lagi, yaitu dari sini komentar-komentarnya ya malah sebaliknya. Di sini Indonesia nyata maju pesan di bawah kemimpinan Jokowi. Kalau si Rizal Ramli, kata CK dulu omongannya besar, tapi nggak bisa pimpin orang. Nah perhatian, dipecat dapat mengakibatkan rasa sakit hati yang mendalam. Bahasamu tuh tidak pantas dengan gelarmu. Doktor yang terhormat, kenapa bisa 82% masyarakat puas? Coba dijawab. Lembaga surveinya kredibel loh dokter. Kalau anda, sudah lah. Mumpung ada kesempatan, Nizal. Elu nggak nyalon jadi RT. Saya masih ingat bang, kalah kursi, sofa, dan interior seluruh isi gedung DPR jangan diganti, kata Pak Jokowi. Disepri saja biar ngirit. Giri bilang bos, eh gimana rasanya kalau dipecat ya? Giri bilang bos. Nah bahkan di komentar-komentar di sini, semuanya malah mendukung Presiden Jokowi Dodo. Ya. Nah dari sini, kira-kira komentar-komentarnya gimana ya? Ketika Pak Riksar Ramli di sini, ya tengah membela Ratna Sarumpahit. Yang padahal juga Ratna Sarumpahit melakukan operasi. Yaitu bukan bonyok. Nah di sini, tak bukmak ah, biar abadi sepanjang masa. Dasar doko. Bila hati diliputi kebencian, akabun. Ya, seperti itulah. Bahkan di sini, pada waktu lalu, yaitu tertanggal 28 Desember 2018, Soak Riksar Ramli di sini, Ratna Sarumpahit disebut paling berdampak pada tahun ini. Nah, makanya memang kita harus berhati-hati ya, apalagi saat ini menjelang pemilihan Presiden, menjelang Pilkada 2024. Ya, bisa jadi. Kalau kita tidak teliti, pasti akan termakan hoax-hoax ya. Ini pada waktu lalu juga, Ratna Sarumpahit, ini tertanggal 28 Desember 2018, artinya mendekati pemilu 2019, yang diselanggarakan pada waktu itu, 17 April. Ya, bisa jadi. Mendekati pemilu 2024, akan ada lagi hoax-hoax. Ya, kurang lebih semacam Ratna Sarumpahit, atau yang lain-lain. Karena memang, ya, pasti lawan-lawan politik, atau apapun, pasti juga akan menggunakan sekuat tenaga lah, untuk memenangkan calon capresnya masing-masing, calon pilihannya masing-masing. Nah, pasti itu memang harus kita antisipasi betul, kita harus seleksi betul beritanya seperti apa. Jadi, jangan menggunakan satu sumber saja dari media berita, melainkan diperbanyak sumbernya. Ya, kalau kebanyakan berita memberitakan hal yang sama, berarti kemungkinan besar berita tersebut adalah valid. Tetapi, kalau sumbernya sudah nggak jelas, berita-berita yang lain juga tidak memberitakan, bisa dibilang itu adalah berita yang belum tentu kebenerannya. Maka, kita harus bijak lah, apalagi mendekati Pilpres, Pilkada, Serentak. Kita harus bijak dalam menanggapi sebuah berita. Intinya, Pilpres harus aman, jujur, dan adil, dan jangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kita harus bersatu demi menyongsong Indonesia yang lebih maju. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!